selamat menikmati tapi kebanyakan dari kalian pasti juga tidak mengerti asal-usul dari Sunan Kalijaga dan hari ini aku akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga dulu Sunan Kalijaga nama artinya adalah pangeran, panting, dan semua kenapa namanya bisa berubah menjadi Sunan Kalijaga? karena pertama, dia berbunuh kepada Sunan Bonang awalnya dia dipres kebijihannya nah ditancap karena tongkatnya Sunan Bonang dan semua menjaganya berhari-hari dan mengerti dengan kegiatan yang sangat besar akhirnya Sunan Bonang memberi nama kepada pangeran panting kusuma yaitu Sunan Kalijaga ia termasuk polisongo yang menyebarkan agama Islam lewat kesenian nah dulunya Sunan Kalijaga itu melakukan hal yang sangat tidak terpuji apa itu? pertama, Sunan Kalijaga mencuri uang dari pemerintah untuk diberikan ke masyarakat gimana sih ceritanya? nah awal-awal di musim kemarau yang sangat panjang pasti masyarakat membutuhkan makan, minum, untuk persuciannya tapi karena pajak yang sangat tinggi untuk contohnya hei kalian masyarakat aku kasih pajak 99,9% masih mendingan daripada alokasi 1% masyarakat tuh bilang aduh mahal banget aku aja belum bisa beli makan sama minum tapi pajaknya sudah setinggi langit bagaimana? nah ya sudah deh aku pasrah mati kelaparan karena itu Sunan Kalijaga pun kesal dengan pemerintah yang memberi banyak pajak kepada masyarakat akhirnya dengan cara keban Sunan Kalijaga akhirnya mengambil uang dari pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat nah Sunan Bonang pun mengetahui wah kamu mencuri ya dari pemerintah lewat uban iya kenapa? itu tidak babakan kalau dibeli kepada masyarakat karena masyarakat juga kesulitan nah Sunan Bonang pun akhirnya kesal hei tidak punya Sunan Kalijaga itu hal yang tidak terpuji karena kamu sudah mencuri uang dari pemerintah yang bukan milikmu Sunan Kalijaga awalnya kesal karena dia diingatnya berkali-kali karena hal tersebut dia menjadi kesal dan akhirnya dia pun ingin mencuri uang Sunan Bonang dan memberikannya ke masyarakat lewat uban tapi Sunan Bonang akhirnya memberitahu kamu tidak boleh seperti itu itu bukan uangmu dan hal tersebut mencuri adalah yang tidak boleh kamu lakukan sebagai warisongmu karena itu Sunan Kalijaga akhirnya Sunan Kalijaga akhirnya secara diri dan akhirnya dirinya pun tidak melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan melakukan hal mencuri untuk masyarakat walaupun alasannya adalah untuk hal baik nah karena itu dia pun mulai untuk melakukan perwayangan yaitu gratis untuk semua masyarakat supaya mereka memiliki hiburan dan tidak berbuat sebuah biaya pun sehingga masyarakat dari uang bawah mereka bisa berikmatis bagi hiburan tanpa mengeluarkan beberapa biara kalau hal tersebut akhirnya Sunan Kalijaga bisa menyebarkan agama Islam dan beberapa masyarakat juga menganut agama Islam nah kita harus mengetahui tentang sifat-sifat Sunan Kalijaga yaitu baik hati dan tolong menolong terima kasih nama berbuka dan nama dan berkisah ramadhan penuh hikmah dan berkat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih